Halo Gemini, apa kabar? Semoga semua Gemini sekarang dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Gemini kita reading dengan tema Ada hal baik apa yang akan Gemini terima di 30 hari ke depan Jadi sesekali kita keluar dulu dari love life Biasanya selalu luar tentang love life ya kan Oke dan seperti biasa aku mau disclaimer ya bahwa readingan ini tuh bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bagi sebagian Gemini di luar sana Bisa juga vice versa atau terbolak-balik jika itu berkaitan dengan urusan asmara Dan jika memang kita rasa risonet berarti memang bacanya cocok buat kamu Tapi jika tidak risonet berarti bacaannya tidak cocok buat kamu Oke Aku langsung keluarin kartunya aja ya Aduh Bottom of the decknya ada rest and rejuvenation Dan saatnya kalian untuk relaksasi, healing, meditasi dan rejuvenation itu adalah peremajaan Saatnya kalian mengglowingkan diri yang cewek, yang cowok juga boleh Dan juga bisa maskeran, apapun itu yang berhubungan dengan mempercantik atau mempercakap diri Oke Kita keluarin lagi kartu berikutnya Biar bacanya nanti enak, tidak sibuk shuffle-shuffle ya Oke, jatuh Untuk Gemini juga aku mengucapin terima kasih yang sudah setia di channel aku Dan buat kalian yang baru datang, selamat datang, selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku Oke Dan aku juga mengucapin terima kasih buat yang sudah personal reading Sama aku Dan yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku Atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi Oke Dan di kartu kedua ada Sama, sama kartu pertama, nah sinkron Breed, memang kalian lagi dalam 30 hari ke depan saatnya lebih banyak healing Kenapa akan menerima hal-hal baik ketika hati kita sudah tenang Cara untuk tenang apa, ya healing, meditasi, zikir Apapun itu sesuai kepercayaan kita masing-masing tentunya ya Jadi disini memang ada gambaran Untuk mencapai sebuah hal baik di dalam hidup kita Kita butuh tenang Jadi 30 hari ke depan akan banyak ketenangan yang kalian dapatkan Buat Gemini yang mungkin Apa ya Jadi lupa Yang mungkin ketinggalan readingan Terutama mungkin yang baru bergabung Mungkin ada readingan-readingan yang kelewat sama kalian Kalian bisa cek di playlist aku ya Disana ada kolom Gemini Kalian bisa lihat readingan apa yang kalian butuhkan Oke Di kartu pertama ada storm warning Ada peringatan tentang badai Ada peringatan dalam artian gini Kalian harus tajam terhadap intuisi yang kalian miliki Sehingga jika ada hal-hal yang sebenarnya mungkin ke depannya kurang baik Tapi kalian sadar, kalian peka Sehingga itu kalian bisa atasi lebih dini Lebih cepat Sehingga hal-hal buruk yang harusnya tadi terjadi Bisa jadi kalian elakkan itu Bisa kalian tolak ya Ibaratnya itu tidak terjadi Karena kalian sudah tahu itu akan terjadi Seperti itu Terus di kartu kedua ada woman holding coin Jadi banyak juga di antara Gemini yang Akan berbunga-bunga hatinya Yang hubungannya membaik Yang mengalami tingkatan atau level dalam dunia asmara Merasakan suatu yang nyaman Suatu keindahan Dan ada broken heart Tenang Jangan takut Kalau lihat kartu broken heart Dimana disini 30 hari ke depan Dimana saat terpuruk sekalipun ketika kalian menghadapi situasi broken heart Tapi kalian bisa mengatasi situasi itu Dengan adanya healing Dengan adanya menenangkan diri Dengan adanya menstabilkan diri Jadi kalian tidak terlalu kaget Kalian tidak terlalu yang frustasi Kalian yang tidak terlalu kecewa banget Karena apa? Kebaikan yang akan kalian terima dari semesta adalah Kalian bisa mengatasi situasi apapun dalam kehidupan kalian Saat kalian menerima hal terburuk sekalipun Oke Storm warning disini ada transformasi Dan ada seven of sword Jadi ini Jadi memang gambarannya gini Kalian akan lebih peka Kalian akan lebih tajam Intuisi kalian Ketika seven of sword itu datang kepada kalian Ketika kalian mungkin menghadapi situasi yang tidak baik Atau kalian menghadapi situasi dimana bertemu dengan seseorang yang manipulatif Seseorang yang memanfaatkan kalian Seseorang yang mencoba membohongi kalian Berhianat Apapun itu hal-hal yang tidak baik Disini sudah ada warningnya Sudah ada peringatannya Dan kalian paham itu Sehingga apa? Kedepannya Kalian bisa langsung bertindak Langsung melakukan transformasi Bahwa ini tidak benar Ini tidak bisa dipertahankan Ini tidak bisa didiamin Sehingga akan ada aksi dari kalian melakukan sebuah transformasi Atas hal-hal yang tidak baik terhadap diri kalian Terhadap situasi yang kalian hadapi Seperti itu Itu kebaikannya Untuk woman holding coin Disini ada temptation Disini juga ada nine of cup Dimana 30 hari ke depan Kalian memang dipenuhi dengan Oh sorry Tadi aku bilangnya woman holding heart Woman holding coin Jadi gambarannya gini Kalian disini 30 hari ke depan Akan ada keberlimpahan dalam segi finansial Yang mana disini adalah Akan ada temptation Jadi apa yang kalian inginkan Apa yang kalian cita-citakan Apa yang kalian tabung Apa yang kalian kumpul disini Itu semuanya akan membuahkan hasil Manis seperti buah ini Contohnya Yang berurusan dengan asmara juga Kalian akan mendapatkan hal-hal manis Sampai buahnya dilukis dalam bentuk hati Jadi ada ketenangan batin dan jiwa Dalam berbagai aspek Atau dalam berbagai hal Untuk kalian Dan pada akhirnya Kalian merasakan yang namanya Nine of cup Atau nine of water Disini adalah sebuah kenyamanan Kalian merasa nyaman Tenang Damai Dengan apa yang kalian dapatkan Dengan apa yang sudah kalian perjuangkan Dengan apa hasil kerja keras Yang sudah kalian lakukan belakangan ini Itu ke depannya akan membuahkan hasil Dimana hasil itu Kalian menjadi seseorang yang memegang koin Kalian bisa menabung Bisa menyimpan sesuatu Ada menghasilkan sesuatu yang manis Dan menghasilkan sesuatu yang nyaman tentunya Oke disini ada Nine of pentacles Dan juga ada King of pentacles Ada dua kartu pentacles Jadi jangan tersedih Jika ada sebagian dari gemini Yang mungkin Patah hati ke depannya Tapi yang terjadi adalah Kalian disini Diajar Atau Dididik Sama alam semesta Atau sama Tuhan Untuk bisa bangkit Untuk bisa tidak terobsesi Akan sesuatu hal Yang melekat pada diri kalian Karena memang sesungguhnya Apapun yang ada di dunia ini Tidak ada yang abadi Hubungan sekalipun Bisa bubar Bisa cerai Bisa terjadi hal-hal yang tidak sesuai Dengan keinginan dan ekspektasi kita Tapi setelah kita ditempa Setelah kita mendapat pelajaran Atas apa yang kita terima Yang terjadi adalah Kamu akan mendapatkan kelimpahan Kamu akan mendapatkan keberuntungan Jadi Tuhan tidak akan memberikan suatu cobaan Jika tidak di depannya diganti dengan suatu kelimpahan Poinnya seperti itu ya Dan kalian akan menjadi seperti king of pinnacle Kalian memang sudah merasa akhirnya mapan Akhirnya nyaman Akhirnya lebih bijaksana Akhirnya lebih dewasa dalam menentukan suatu sikap ke depannya Itu tujuannya dibuat kita untuk patah hati dulu Supaya apa? Supaya kita memohon kepada Tuhan Terkadang kita lupa kepada Tuhan kita Terkadang kita lupa kepada alam semesta Kita hanya sibuk dengan seseorang yang kita sayang Kita hanya terobsesi akan satu hal yang menurut kita adalah Bisa memberikan semua kebahagiaan Padahal itu salah Jadi disini Tuhan menempa kita Tapi dia ingin kita belajar dulu Sehingga setelah kita mendapatkan pelajaran itu Yang terjadi adalah Dia akan memberikan kelimpahan Mungkin dia belum gantikan itu dalam bentuk orang Atau penggantinya Tapi dia akan memberi itu dalam bentuk kelimpahan Mungkin dalam bentuk rejeki yang menjadi lancar Apapun keinginan kita jadi terkabulkan Seperti itu Dan di kartu berikutnya Disini ada No place like home Ini juga menggambarkan tentang rejuvenation Jadi mungkin banyak dari beberapa gemini Yang nanti atau sekarang sudah merasakan Memang lebih senang di rumah Apalagi gara-gara masih PSBB Apalagi katanya akan ada PSBB gelombang kedua Sehingga rumah itu memang menjadi sesuatu yang nyaman buat kita Kalau di rumah ngapain sih enaknya Kalau tidak mempercantik diri Atau merapi-rapi diri Atau mencari ilham Mencari ide Itu paling enak memang di rumah Apalagi di kamar kita Jadi juga ke depannya kalian akan mendapatkan Kedamaian no place like home Atau juga bisa Jadi beberapa dari gemini Yang ada mungkin ingin membeli rumah KPR rumah atau apapun Itu akan dimudahkan jalannya Tidak dipersulit Tidak susah Sehingga ketika apapun yang kalian inginkan Yang berhubungan dengan sebuah rumah Sebuah tempat yang nyaman Itu yang ada jalannya mulus Akan diberikan kemudahan-kemudahan Atau mungkin yang marketing Yang selos menjual rumah Yang kerjanya di property Kalian juga bisa Jadi ada gambaran ini yang berurusan dengan rumah Jadi mungkin kalian akan mendapatkan Klien atau customer Atau rumah yang kalian jual itu Mungkin mencapai target Atau banyak yang laku Tadi itu diklarifikasi dengan king of air dan the sun Jadi memang nanti disini ada gambaran Kedepannya juga kalian akan mendapatkan seperti ini Kebijaksanaan Akan mendapatkan ide-ide kreatif Yang berurusan dengan no place like home Jadi mungkin dalam diamnya kalian di rumah Kalian akan menemukan ide Banyak nih sekarang Kemarin banyak beberapa yang klien aku ya Ternyata memang mereka putus cinta Tapi ternyata mereka sukses dalam urusan kerjaan Padahal cuma di dalam kamar Kenapa? Mereka menjual sesuatu dengan online Melakukan apapun melalui online Sehingga memang Kalau kita punya keinginan untuk maju Tidak ada batasan dengan yang namanya ruang atau tempat Seperti itu Jadi disini nanti akan ada ide-ide kreatif Ada pemikiran-pemikiran baru Sehingga memang Apapun yang kalian lakukan kedepannya Itu selalu membuahkan hasil yang Seperti the sun Itu akan membuat kalian merasa hangat Merasa kalian tenang Nyaman Hasil yang kalian dapatkan itu memang benar-benar Menurut kalian shiny banget gitu Oke next Kartunya tadi Disini ada new life Beberapa atau banyak dari Gemini Akan menemukan kehidupan baru ke depannya Mungkin yang broken heart Yang baru putus hati tadi Nah kan Jadi jangan takut Akan ada kehidupan baru Buat yang mungkin Nanggur atau apapun Selama ini Selama pandemi Mungkin ke depannya kalian akan Mendapatkan kehidupan baru Pekerjaan baru Apapun itu bidangnya Apapun itu situasinya Disini ada new life Jadi memang akan ada transformasi Atau pergeseran Perubahan yang baik Ke depannya Dan disini Ada six of sorts Nah mungkin beberapa dari kalian Akan ada yang pindah kerja Ke tempat yang lebih baik Atau ke posisi yang lebih baik Posisi yang lebih tinggi Dipromosikan Atau bahkan ada yang merantau Karena mendapatkan sebuah pekerjaan Di tempat lain Karena mungkin stuck Di tempat yang sekarang Jadi ada pergeseran Ada kapal Ada perjalanan Ini juga bisa menggambarkan Beberapa dari gemini Ada yang LDR Mungkin ada yang ingin mengunjungi Kekasih hatinya Di luar kota Atau di luar tempat Di luar pulau sekalipun Seperti itu Dan Nantinya Kalian akan merasakan nyaman Akan merasakan sebuah perubahan Jadi walaupun kalian merasa digantung Tapi lihat Kalau gambar hanger ini Hangman ini dibalikin Dibalik ya Kok hanger sih Apa sih Nyebutnya kok hanger Sorry Sorry Jadi ada hangman Ini kan kelihatan Simbolnya adalah Tria yang digantung Tapi ketika dibalik Lihat apa yang terjadi Saat digantung Dia tetap nyaman Dia tetap bahagia Dia memeluk impiannya Dia memeluk koin Dia memeluk Dunianya sendiri Seperti bumi ya Gitu gambarannya Jadi walaupun saat ini Kalian Stay Seperti ini Ini banyak Kayaknya gemini Banyak gambaran yang No place like home Banyak seneng di rumah nih Kayaknya belakangan Sehingga walaupun Kalian dalam posisi yang nyaman Dan hal terjeleknya Walaupun dalam posisi nyaman Tapi kalian stalking Mantan kalian disini ya Tapi yang terjadi adalah Hal-hal baiknya Akan ada pergeseran Akan ada hidup baru Akan ada transformasi baru Dalam diri kalian Jadi gak selalu hal negatif itu Jelek ya Oke disini juga ada Regenerasi Regeneration Sama seperti new life Jadi kalian Beberapa dari gemini Akan ada yang Menghadapi Atau mengalami Fase Regenerasi Kebangkitan Ini sama Kalau ditaruh itu Kartunya dead ya Jadi Setelah Apa yang kalian hadapi Belakangan ini Patah hati Nganggur Mungkin gak kerja Atau apapun Saat ini Kalian ke depannya Akan lebih baik lagi Kalian akan menjadi Seseorang Atau sosok yang lebih baik Ke depannya Ada kehidupan yang baru Lihat Walaupun disini Tanahnya sudah Usang mati Atau bisa dikatakan Ada lahar Di dalam Tanah ini Tapi kalian bangkit Kalian menumbuhkan Daun-daun baru Ini yang disebut Dengan kebangkitan Atau Regenerasi Kalian ingin hidup Kalian ingin maju Ke depannya Dan kalian akan Mendapatkan itu Oke Disini ada Five of Cups Mungkin Beberapa kalian Beberapa dari kalian Kenapa ingin Regenerasi Karena memang Kalian harus keluar Dari Kesedihan Kalian harus keluar Dari Keterpurukan Kalian disini Berusaha Untuk bangkit Untuk tidak mau Berlama-lamaan Sedih lagi Udah bukan Masanya Untuk baper-baperan Bukan masanya Untuk melo-melowan lagi Karena apa Kalian akan Mendapatkan Ten of One Kok ten of one sih Sorry ya Ten of fire ya Jadi Disini Kenapa Kalian Ada memang Ban berat Yang kalian hadapi Tapi Setimpal Dengan apa Yang kalian dapatkan Gitu Jadi Sorry ya Kalau aku masih agak Kebelit Karena ini Kartunya baru Bahasanya agak Beda-beda dikit Jadi Memang Masih agak Kebelit ya Tapi Kronologis Maksudnya Sama Gitu Jadi disini Nantinya Akan memang Kalian Untuk regenerasi Itu bukan hal yang mudah Memang Harus diakuin Gak ada orang Yang bisa bangkit Dengan mudahnya Aku mau berubah Creng Jadi satria Bajah hitam Gak gitu kan Ada proses Yang harus kalian lalui Mungkin kalian akan Merasa terbebani Mungkin kalian harus Merasa dulu Suatu kesedihan Tapi yang terjadi Adalah Kalian Akan Regenerasi Kalian akan menjadi Sesosok yang baru Kalian akan tumbuh Menjadi pohon Yang lebih baru lagi Yang mana Pohon ini sebelumnya Sempat mati Tapi dia masih bisa bangkit Dia masih bisa tumbuh Dia masih bisa hidup Bahkan lebih besar Kedepannya Oke Yang difokuskan Adalah Untuk mencapai Semua itu Hanya dibutuhkan Yang namanya Healing Dan Tenang Balancing Jadi kalian harus Memang banyak Mendekatkan diri Kepada Tuhan Semesta Zikir Doa Apapun itu Kepercayaan kalian Maka Apapun yang kalian Perjuangkan Itu gak akan sia-sia Ya Dan The bottom of the deck Di sini Ada Six of cup Ada kenangan Yang terkadang Membuat kalian bahagia Kenangan masa lalu Apapun itu Jadi mungkin Kalian ada yang Flashback Ke masa sekolah Mungkin Ke masa anak-anak Di mana Di sana Ketika kalian lagi sumuk Pikirannya ya Lagi resah Lagi gelisah Coba Ketika kalian mengingat Kenangan-kenangan indah Pada saat Kalian bersama keluarga Sama Sama Masa lalu Yang bagus-bagus Terutama ya Di situ akan ada Sebuah ketenangan Ketika ketenangan Kalian dapatkan Dengan mengenang sesuatu Yang terjadi adalah Tanpa sengaja Kalian sudah melakukan Yang namanya Sebuah healing Kita gak sadar Terkadang kita hanya berpikir Bahwa healing itu Harus meditasi Harus yoga Kita baru bisa tenang Enggak Ketika kita memikirkan Sesuatu yang tenang Yang damai Ketika kita bisa Berimagine Ketika kita bisa Menghayalkan Sesuatu yang indah-indah Itu menghadirkan Sesuatu yang tenang Sehingga itu Tanpa kita sadari Kita sudah healing Kita sudah belajar Healing Secara alam bawah sadar Kita sudah Meditasi Secara alam bawah sadar Oke Kita lihat Pesan dari semestanya ya Untuk gemini 30 hari ke depan Pesannya apa Kebalik Oh cakep Bottom of the deck Ada Look at the Bigger Future Lihatlah Di depan ada Sesuatu yang besar Yang mungkin Kamu tidak sadar Maka jangan hanya Berfokus pada Pandangan kamu Saat ini aja Jangan berfokus Pada Keterlukaan Kecewaan Keterburukan Tapi lihat Apa yang kamu Perjuangkan Kedepannya Itu akan menghasilkan Apa Karena Disini ada Expect powerful change Jadi Akan ada Perubahan Powerful Dalam diri kamu Ada ekspektasi Yang seperti itu Jadi memang Setelah kita mencoba Kita berjuang Kita melakukan hal Yang terbaik Apapun Pasti akan ada Perubahan yang terjadi Di dalam Kehidupan kita Gak mungkin Orang Berusaha Tapi gak menghasilkan Apa-apa Kalau ada Orang bilang Aku sudah berusaha Tapi gak dapat Gini Gak dapat Gitu Mungkin Dia tidak Mengiringin Dengan doa Atau Dia sudah dapat Tapi dia bukan Tipe orang Yang puas Jadi dia Pingin yang Instant Pingin ketika Dia berusaha Langsung Jebret Dapatnya Gede Gitu Gitu Ketika nanti Kamu sukses Ingat Jangan sampai Itu membuat Kamu sombong Karena Ini gambarannya Ketiga puluh Hari ke depan Akan ada Yang namanya Life Is in your side Ada keberuntungan Di sisi kamu Ada keberuntungan Dalam kehidupan kamu Dan jangan Jadikan itu Nantinya Sesuatu Yang akan Membuat kamu Jadi angkuh Atau sombong Tetaplah Rendah hati Atau Tetaplah Berbaik Sangka Tetap optimis Tetap berbuat baik Terhadap sesama Kita lihat Pesan cinta Terakhir Dari Malaikat cinta Oke Disini ada Let friend Help you Let your friend Help you Ask for And accept Support From others Jadi Tidak ada Salahnya Ketika Kita dihadapkan Sebuah masalah Baik itu Masalah Apapun Percintaan Finansial Setidaknya Kalau memang Itu berat Kita pikul Sendiri Coba cerita Ke teman kita Siapa tahu Dia bisa membantu Walaupun Cuman masukkan Bantuan tidak harus Berupa material Ting Jadi terkadang Kita butuh Sharing Membuat kita Legah Kalau perlu Kita pinjem Pundak Teman kita Pinjem Pundak Buat nyandar Sebentar Ceritakan Tapi ingat Ceritanya selalu Jangan Ngember Atau ceritanya Kepada orang Yang benar-benar Bisa kamu Percaya Sehingga Rahasia kamu Memang benar-benar Tersimpan Dengan aman Jangan cerita Ke teman yang Ngember Nanti Ayat kamu Diceritain Kesana-sini Next Ada Patient Allow Your heart And soul To sing With joy Jadi Ikuti Ikuti Alur hati Kamu Ikuti Aja Seperti Air Mengalir Biarkan Semua Berjalan Apa adanya Jadi Jangan Dipaksakan Kalau memang Saatnya Kamu Untuk Menyendiri Atau Saatnya Jomblo Ya sudah Mungkin Mungkin Memang Belum Waktunya Tapi Kamu Harus Menikmati Atau Kamu Memutuskan Untuk Hidup Sendiri Saat Ini Sekalipun Ya Berarti Memang Yang penting Adalah Satu Hal Itu Adalah Nyaman Buat Kamu Ketika Kamu Merasa Nyaman Mau Kamu Sendirian Di Dalam Ini Di dalam Yang Apapun Kamu Bisa Ciptakan Apapun Kamu Bisa Membuat Kamu Bahagia Dalam Kesendirian Jadi Kebahagiaan Itu Tidak Harus Selamanya Berdua Kebahagiaan Itu Tidak Harus Dengan Seseorang Yang Disebut Pasangan Kebahagiaan Itu Bisa Bersama Keluarga Sama Siapapun Teman Yang penting Ikuti Alurnya Ikuti Prosesnya Nikmati Fase-fasenya Ketika Waktunya Tiba Kamu Sudah Kamu Ready Tadi Ketika Kamu Sudah Siap Karena Apa Kamu Sudah Belajar Lebih Awal Untuk Mendapatkan Itu Semua Dan Yang Terjadi Adalah Kamu Akan Langsung Jadi Tidak Perlu Pacaran Lama Lama Main Jalan Jalan Konong Komitmen Lebih Bagus Santai Dulu Tapi Ketika Kita Mendapatkan Seseorang Dengan Kemistri Yang Pas Dan Klik Yang Terjadi Adalah Kita Langsung Mengajukan Sebuah Yang Namanya Komitmen Serius Berupa Engagement Minimal Pertunangan Atau Bisa Langsung Kepernikahan Your Love Life Is Ascending To Hike Her Level Of Komitmen Jadi Ada Tingkatan Level Yang Memang Harus Kamu Lakukan Ketika Masa Itu Tiba Jadi Saat Ini Adalah Kamu Sedang Mempersiapkan Diri Rejuvenation Yang Cewek-cewek Persiapkan Dirinya Cantik-cantik Keluluran Bikin Glowing Shiny Kukunya Dicatep-capepin Apapun Itu Yang Membuat Kalian Nyaman Yang Cowok Juga Gitu Sama Cowok Juga Sekarang Banyak Yang Bikin Glowing Rapi-rapi Bersih-bersih Seperti Itu Oke Gemini Aku rasa Readingannya Cukup Sampai Disini Bijak-bijak Menyikapi Bacaan Ini Jangan Ditelan Bulat-bulat Apapun Itu Jika Baik Silahkan Diadaptasi Jika Tidak Abaikan Saja Karena Kamu Yang Bertanggung Jawab Dalam Kehidupan Kamu Dan Ingat Jangan Jadikan Hasil Readingan Sebagai Sebuah Putusan Akhir Dalam Kamu Menentukan Suatu Tindakan Sembut Sampai Aku Ngomongnya Ngebut Aku Hanya Berharap Ini Risonet Dan Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Bye Gemini Tindakan